hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Anda berada kembali lagi bersemangat semakin semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu nyata kita semua menyebabkan walaupun Alhamdulillah kembali lagi maki berkesempatan untuk berbagi soal-soal yang ada kaitannya dengan persiapan kita menghadapi SKB CPNS tahun 2020 ini dimana soal SKB atau persis SKB ini sedang kita ada yang sudah ada yang sedang saya sedang enggak ada sekarang ini ya ada yang sudah dan ada yang akan untuk kawan-kawan yang sudah berarti tinggal berdoa saja tentunya belum juga tinggal tetap berdoa juga mempersiapkan diri untuk memperbanyak latihan memiliki wajah dan kali ini kita masuk ke patah keempat dimana kematian ini maaf yang caulakan berbagi berkawan-kawan soal yang berkaitan dengan FRS sorry bukan pedagogy ya kalau ini sekarang profesionalisme sorry untuk guru bahasa Indonesia itu sebagaimana yang maaf ya dapatkan dari media yang berdarah saat ini bahwa FRSKB untuk guru bahasa Indonesia itu adalah diantaranya satu itu ada materi ada materi tentang mencari tema wacana ada beberapa soal karanya ya kemudian ada para prase kemudian ada paragraf deduktif dan paragraf induktif kemudian paragraf persuasi argumentasi eksposisi deskripsi narasi nah yang narasi juga ada cara mencari ide pokok kemudian tema posisi perluasan penyebutan makna kata baku konotasi denotasi sinestesia kalimat rumpang latar waktu cerita toko utama nah ini berdasarkan informasi yang berdarah saat ini gitu ataupun benar atau tidaknya itu tidak ada masalahnya untuk kita pelajari saja kawan-kawannya nah dengan pokoknya mudah-mudahan ini sedikit menambah wawasan gitu nah dandang besarkan kali ini mari kita bahas satu persatu kita mulai dari mana saja duduk ya kali ini maki akan membahas soal yang berkaitan dengan ide pokok gitu kawan-kawan ya jadi yang lainnya silahkan kawan-kawan penuhi sendiri cari sendiri literasi sendiri gitu ya untuk materi-materi yang lainnya juga bukan hanya saja semua materi yang rekat dengan bahasa Indonesia silahkan mencari-materi jari gitu kawan-kawan-kawan seperti yang sudah maka janjikan tadi bahwa tema kita kali ini adalah mencari mencari ikok mencari ikok ikok itu apa ide pokok gitu maksudnya bukan mencari orang gitu ya mencari ikok bukan tapi mencari ide pokok gitu kawan-kawan yang mana yang mana materi ini maksudnya gitu merupakan materi yang di request oleh beberapa kawan kita beberapa pertemanan yang lalu yang sempat mengakhir lihat gitu di kolom komentar gitu ya mudah-mudahan apa yang mengakhirkan apa yang mengakhirkan sampaikan bisa berempat untuk kawan-kawan semua amin ya Allah amin oke kawan-kawan ketika kita menemukan soal seperti ini karena yang ditanyakan udah ide pokok paragraf maka apa yang harus kita lakukan kalau memang misalkan nanti kita menemukan soal seperti ini di soal TCPN ya seangkan kita hadapi gitu ya maka tugas kita nih jangan langsung membaca soalnya gitu jangan langsung triknya itu satu jangan langsung membaca soalnya tapi jangan langsung membaca maksudnya deskripsi dari berita yang diberikan gitu maksudnya ya tapi langsung ke inti permasalahannya ke soalnya ini nih gitu jadi dari sini loncat ke sini kan kita tahu disini kalau misalkan oh ternyata yang dibutuhkan oleh soal adalah ide pokok paragraf sebut tuh kan gitu ya nah intinya ternyata kita mencari ide pokok nah untuk mencari ide pokok itu sebetulnya kawan-kawan ada triknya gitu ya triknya kalau kawan-kawan tahu boleh lah disini ya disini dulu nih disini oke di dalam kita mencari ide pokok ini ide pokok ikok ide pokok ide pokok itu kalau kita mau mencari ide pokok maka tugas kita yang pertama adalah mencari kalimat utama dulu kita harus mencari kalimat utama kalimat utama kalimat utama dulu yang kita cari kalimat utama itu nanti bisa kita temukan satu di dalam beberapa keadaan satu ada yang diawal kalimat gitu kemudian yang kedua ada yang di Belakang Di akhir kalimat gitu maksudnya di Akhir di awal di akhir kalimat dan yang terakhir ada yang campuran gitu artinya diawal Ada Di akhir ada ada Dini yang di tengah gitu ya campuran nih maksudnya gitu ya Ada yang diawain kuning animated uhil kalimat itu maksudnya ada di akhir paragraf gitu Atau paragraf kemudian dan campuran ada Dini yang di tengah-tengah gitu Kboran kemudian sebelum lebih jauh, nih kawan-kawan harus tahu dulu apa sih ide pokok itu, nah kawan-kawan harus tahu ide pokok, kalau mau tahu boleh kita tulis di sini ya ide pokok atau kita singkat jadi ikok ide pokok, aha ikok yang dimaksud dengan ide pokok itu adalah masalah utama, kawan-kawan jadi ide pokok itu adalah masalah utama gitu, nih yang dibahas nih, kalau mau tahu nggak apa-apa sebagai wawasan tambahan untuk kita ya yang dibahas dalam dalam satu paragraf dalam satu paragraf, kawan-kawan satu paragraf, paragraf kemudian nanti kawan-kawan juga perlu tahu nama lain dari ikok ide pokok, ini nama lainnya selain dipanggil dengan ide pokok, dia juga dikenal dengan istilah popik, ya pokok pikiran utama, pokok pikiran pokok pikiran, gitu maksudnya popik, pokok pikiran, gitu atau dibalik pikok, pikiran pikiran pokok pikiran pokok, gitu ya pikiran pokok yang makin singkat jadi pikok, pikiran pokok topik, pokok pikiran, gitu ya kemudian gaut gaut itu adalah gagasan utama gagasan utama, jadi nama lainnya gagasan utama, gitu kawan-kawan ya dan piut pikiran utama pikiran utama, gitu kawan-kawan ya hmm, itu nama lain dari ide pokok kemudian berikutnya ada yang disebut dengan kalimat utama hmm, tadi kan kalimat utama kalau kawan-kawan mau tahu oke, sebagai wawasan tambahan juga nih, tulis ya kalimat utama apa sih yang dimaksud dengan kalimat utama itu? nah, yang dimaksud dengan kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi kalimat yang berisi kalimat yang berisi pikiran utama kawan-kawan pikiran utama hmm, kalimat yang berisi pikiran utama nah atau ide pokok utama atau ide pokok utama ide pokok utama ide pokok utama hmm, gitu ya dan menjadi dasar nah, menjadi dasar oke menjadi dasar Untuk mengembangkan paragraf Nah, jadi Dikembangkan suatu paragraf itu berdasarkan kalimat utama Kawan-kawan, gitu ya Mengembangkan Paragraf, gitu Itu, kawan-kawan, definisi dari kalimat utama adalah Kalimat yang berisi pikiran utama Jadi, kalimat yang berisi ide pokok, gitu, kawan-kawan Kenapa? Karena Dari sinilah dijadikan dasar untuk kita Mengembangkan sebuah paragraf, gitu Itu definisi dari ide pokok dan kalimat utama Nah, seperti yang sudah kita katakan tadi Untuk mencari ide pokok, maka kita harus mencari kalimat utama Karena kalimat utama itu berisi Tentang pikiran utama, yaitu ide pokok itu sendiri, gitu Yang merupakan dasar dijadikannya Dikembangkannya suatu paragraf, gitu Dan kalimat utama itu bisa kita temukan Di dalam ketiga keadaan Satu bisa di awal paragraf Awal kalimat, gitu ya Kemudian di akhir paragraf juga Atau di campuran di tengah-tengah nanti, gitu ya Nah, untuk Kasus kalimat utama yang berada di awal Itu ada ciri-cirinya Nah, cirinya gimana? Ciri-cirinya, cirinya itu Ciri-cirinya Kita harus fokus kepada kalimat nomor dua Ciri-cirinya ada di kalimat nomor dua, gitu Nomor setelah kalimat pertama, gitu Nomor dua lah kita anggap, ya Jadi nanti ada kalimat Kalimat satu, bla 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 Sampai titik Nah, cirinya itu ada di kalimat kedua, gitu Kalau kita mau mengetahui bahwa Kalimat utama itu ada di kalimat Pertama, gitu Ini kan kalimat pertama, nih Misalkan bla 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 Sampai titik, gitu kan Nah, kalau kita ingin mengetahui bahwa kalimat utama itu ada di bagian awal Di sini Maka kita berarti fokus ke kalimat yang kedua Di sini Nah, kalimat yang kedua Ini yang ke satu Ini yang kedua, gitu kawan-kawan Apabila kita ketemukan, nih Di kalimat kedua ini ada sebuah kata repetisi Yaitu pengulangan Ya, cirinya itu ada repetisi Jadi nanti ada kata yang diulang Di sini Kalau di kalimat kedua kita menemukan kata yang diulang Kata-kata yang ada berapa kepada kalimat yang pertama Yang diulang di kalimat kedua Maka itu bisa dikatakan bahwa Oh, memang benar kalimat utama itu adanya di kalimat yang pertama, gitu Kemudian, apabila kita menemukan di kalimat kedua Atau setelahnya kita menemukan Kata-kata rujukan Nah, kata rujukan seperti kata rujukan Nah, rujukan seperti apa? Kata Seperti ini, gitu Kata rujukan itu apa? Kata rujukan itu kata tunjuk, gitu lah Kayak kata ini Kemudian itu Ya Dan tersebut Misalkan tersebut Di atas, gitu ya Ini merujuk kepada kalimat yang pertama, gitu kawan-kawan, ya Yang disebut dengan kalimat rujukan Kata rujukan itu Seperti kata ini, itu Dan tersebut yang merupakan rujukan Untuk kalimat sebelumnya, gitu kawan-kawan, ya Kemudian, cirinya Kalimat utama ada di bagian awal, itu Kita juga harus bisa mengecek Bahwa di kalimat berikutnya Kalimat kedua atau berikutnya Setelahnya, gitu ya Ada kata ganti orang, gitu Kata ganti orang Kata ganti orang Kata ganti orang Seperti Nih, kata ganti orang Seperti apa? Iya, betul Ada mereka 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 Kemudian kata gantinya ada Iya, gitu kan Bisa juga, ya Nah, kalau ada kata-kata ini Maka bisa dipastikan oleh kita Bahwa Kalimat utama berada di awal kalimat, gitu ya Di awal paragraf, gitu kawan-kawan, ya Kita cirinya tinggal melihat di kalimat berikutnya Kalimat nomor dua Kalimat setelah, kalimat pertama, gitu Nah, ansen, iji Iji, steady, steady Mantap Kalau mantap, lanjut nih Kemudian, kalau Kalau kalimat utama itu berada di akhir Nih, di akhir Kalimat utamanya berada di akhir Akhir paragraf, maksudnya Maka, ciri-cirinya itu Dia adalah Bahwa di sini Kita bisa Menemukan sebuah kata Konjungsi Adanya kata konjungsi Adanya Konjungsi, gitu ya Adanya konjungsi Konjungsi Adanya kata hubung Konjungsi itu ya Adanya kata hubung Antar kalimat Adanya konjungsi antar kalimat Gitu, kawan-kawan Seperti bagaimana? Seperti ini kata hubungnya itu Biasanya menggunakan Oleh karena itu Oleh karena itu Nah Kemudian ada juga yang bisa menggunakan Oleh sebab itu Sama aja ya Oleh sebab itu Nah Dan misalkan dengan demikian Boleh, gitu ya Dengan demikian Dengan demikian Dengan demikian Maka sudah bisa dikatakan Bahwa kalimat utama itu Berada di akhir kalimat Atau akhir paragraf Gitu, kawan-kawan ya Jadi ada di akhirnya Di belakangnya Gitu, kawan-kawan Maka kalau kita menemukan Oleh karena itu Oleh sebab itu Dengan demikian Oh Ini kalimat utamanya Ada di ujung Gitu, di akhir kalimat Biasanya ditandai seperti itu Dengan adanya Kalimat Atau kata Sorry, kata penghubung Gitu Atau Nih Dia kalimat utama Ada di akhir Kalau kita menemukan juga Nih Sebuah cirinya itu adalah Simpulan penjelasan Nah Simpulan penegasan Maksudnya gitu ya Ada Simpulan penegasan Seperti ada kata Jadi Jadi Atau Kita menemukan kata bahkan Nah Kalau kita menemukan kata jadi Atau bahkan Maka bisa kita pastikan Bahwa kalimat utama Ada di Akhir Kalimat Atau di akhir paragraf Begitu, kawan-kawan Nah, kalau campuran Itu dicampur Gitu ya Nah, di tengah-tengah Gitu maksudnya Gitu, kawan-kawan Andesan Iji-ji Jadi, mantap Kalau mantap Berarti nih Sekarang baru kita bisa Menemukan Ide pokok Dari kalimat yang diberikan Begini Karena kita harus mencari Ide pokok paragraf Maka tadi Mengakhir Sudah dikatakan bahwa Ciri ide pokok Kalau untuk menentukan Ide pokok Kita harus mencari Kalimat utama Kalimat utama Nah, kalimat utama itu Terdiri dari tiga bagian Ada yang di awal Ada yang di akhir Oke Ada yang di campuran Di tengah-tengah Ada yang di awal Dan di akhir Campuran di tengah Nah, maka Kalau seperti ini Berarti kita cek dulu Kalau kita mau mencari tahu Bahwa dia ada di kalimat utama Di kalimat utamanya Ada di pertama Kita cek kalimat kedua Berarti ini Kalimat utama nih Pemerintah Kota Pemkot Salah tiga bersama Pemerintah 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 Jawa Tengah Dan PT Pertamina Mor Berkeberikan desi Terkait penambahan stok Hingga dua kali lipat RPG 3 program Pada Juni 2019 Nah, berarti Kita harus latihan Membaca gitu ya Kemudian berikutnya Upaya tersebut Nah, ada kata tersebut Kawan-kawan Ingat tadi kata Maaki Kalau cirinya Kalimat utama ada di depan Jadi gini loh Kawan-kawannya Supaya cepat Cara cepat Depasnya begini Kita pertama Jangan dulu baca dari awal Ke sini Gak usah Pertama kita loncat Ke soalnya Permasalahannya Apa sih yang diharapkan oleh Soalnya itu apa Oh, kita mencari ide pokok Kalau mencari ide pokok Itu kan kita fokus Kemungkinan Kemungkinan besar Si kalimat utama Disimpan di awal Kenapa? Karena mengingat Waktu yang diberikan Itu kan sangat terbatas ya Kalau gak di awal Di akhir gitu Tapi kemungkinan besar Itu ada di awal Mengingat waktu yang diberikan Di soal TCPNS Itu kan 50 detik Kawan-kawan 50 detik 50 detik ini Kalau dipakai untuk membaca sada Itu udah habis Berapa detik tuh Jadi kemungkinan besar Itu langsung di Kalimat utama Atau di Akhir gitu Nah Untuk mengecek Pertama Cek dulu yang di kalimat utama Nah Di kalimat utama Maksudnya cek dulu Yang ada di kalimat pertama Nah untuk mengecek Kalimat utama Ada di kalimat pertama Kita langsung loncat Ke kalimat kedua Jadi ini gak usah dibaca Langsung aja ke kalimat kedua Upaya tersebut Oh ada kata tersebut nih Kalau ada kata tersebut Oh sudah dipastikan nih Bahwa kalimat utama Ada di kalimat yang pertama Ini berarti kawan-kawan Oh tinggal dikicek sama kita Di option Langsung pilih ke option Oh yang apa kira-kira nih Kerjasama pemerintah Salatiga dengan Projek Jawa Tengah Bener gak? Bersama Pemerintah kota Salatiga bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan PT Pertamina Mor berkansi terkait penambahan Nah terkait nih Ini materinya nih Ada ini nih Poinnya adalah terkait Penambahan stok Nah penambahan stok apa? LPG Hingga 3 Apa? 2 kali Hingga 2 kali lipat Jadi intinya kita mau menambahin Stok LPG Cek di option ada gak? Upaya menanggului Kelanggaan LPG di kota Salatiga Bukan ya Stok LPG di kota Salatiga Bukan Penambahan stok LPG Per Juni 2018 Oh ini ternyata Kalau ini stok LPG Melon di kota Pasala Bukan Ini juga bukan Ini bukan Ini bukan Oh ini juga bukan Oh ternyata Ini pokoknya adalah Kita itu mau menambahkan Stok LPG per Juni 2019 Di sini tuh Ya gitu kawan-kawan ya Karena kita bisa Sudah mastikan Bahwa kalimat utamanya Ada di Kalimat pertama Dari mana kita bisa mastikan Bahwa kalimat utamanya Di kalimat pertama? Nih Di sini ada kata Rujukan Rujukan ya Di antaranya ada ini Itu dan di sini Kebetulan tersebut Nah tersebut di sini Menuju kepada kalimat yang pertama Oh kalau begitu berarti kalimat utama Ada di kalimat pertama Nah tinggal di cek Oh ternyata ini yang Begitu kawan-kawan ya Jadi pertama Jangan lupa dibaca soalnya Tapi baca ini ke sini Inti permasalahannya apa sih? Jangan dibulu baca Beritanya gitu Maksudnya Tapi langsung ke soalnya gitu Oh ini pokok yang diharapkan Kalau di pokok berarti Kita harus mencari kalimat utama Kalimat utama Nih kalau biasanya Nggak akan jauh Kalau nggak di awal Di akhir gitu Kalau cek di awal dulu Untuk mencek di awal Berarti langsung Kloncat ke kalimat kedua Oh ada kata tersebut Berarti kalau ada kata tersebut Berarti memang benar Bahwa kalimat utama Ada di kalimat pertama Yaudah tinggal di cek Disesuaikan ke sini Begitu kan cepat kawan-kawan Begitu understand? Dijijis dari sini Mantap Kalau mantap Next Number berikutnya Number two Lagi-lagi Kita disuruh menentukan ide pokok Jadi pertama Jangan lupa dibaca ini Yang atas Nggak usah Kloncat ke sini Oh ide pokok Paragraf Lagi-lagi Kita membutuhkan Iko Namun sebelumnya Jangan lupa ya Selalu ada pemesah Dengan seniman Jadi Semuai Pus Solusion Biar apa? Iya betul Biar ada inspirasi Gitu kawan-kawan ya Kloncat ke sini Oh kita butuh Ide pokok nih Tadi kata maaf Ide pokok itu Kemungkinan besarnya Kalau soal di sini Soal di sini Yang memerlukan Waktu hanya 50 di Gitu Yang diberikan waktu Menjawabnya 50 di Kemungkinan ada di awal Dan di akhir Untuk mengecek 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 gitu Untuk mengecek Dia ada di awal Maka kita langsung aja Loncat ke kalimat kedua Ini kebetulan di sini Sudah didomorin nih Dinomorin nih Nomor yang ke satu Ini nomor kedua Tiga dan empat Nah Kita langsung loncat aja Nih Oh iya kawan-kawan Sebelumnya Ini kawan-kawan mau tahu Bahwa soal ini Mengakhir-ambil dari soal UN ya UN Bahasa Indonesia Tahun Dua ribu Berapa? Dua Dua 2018 Dan dua 2017 Kalau tidak salah Itu ya Kalau tidak salah Berarti benar gitu ya Kalau mau tahu ini Oke nih Jadi begini Kita kebetulan di sini Sudah diberi nomor Oh nomor satu Nomor dua Nomor tiga Nomor empat Nomor lima Gitu Nah untuk mengecek Bahwa dia ada kalimat Kan tadi sudah dikatakan Maki Sama Maki Sama Maki Mengingat waktu yang dikatakan Sebatas Hanya 50 detik Gitu kawan-kawan Nah pertama Bawa itu Bukan Pokok kemungkinannya Pokok kemungkinannya ada Ada tiga keadaan Jadi pertama Untuk mencari ide pokok Kita cari dulu kalimat utama Karena utama ada tiga keadaan Awal Akhir Campuran Kita cek di awal Untuk cek di awal Kita lanjut Meloncat ke Kalimat nomor dua Gitu kawan-kawan Ya